Halo semua, balik lagi bersama gue Ravudavu dan kali ini kita balik lagi ke My Hero Ultra Impact. Nah, semoga jelas video yang sebelumnya soal memori, memori UR yang gue pake apaan aja, terus juga memori SR dan R apaan aja yang gue rekomendasikan kalau kalian kekurangan memori UR. Nah, kali ini kontennya itu tentang EX skill karakter dan juga SR karakter apa aja yang kalian bisa pake kalau kalian kekurangan UR karakter. Nah, yang paling pertama gue bakal ngebahas untuk EX skill. Untuk EX skill ini dia ada 2 jenis ya, kalau misalkan di memory cuma 1 jenis aja. Kalau di karakter ada 2 jenis yaitu buat attacker dan juga buat defense-nya. Nah, yang paling pertama contohnya gue ngambil dari Bakugou, karena Bakugou gue nyari speed makanya gue butuh speed. Dan itu penting banget speed ya kalau Bakugou buat first turn di arena. Nah, ini makanya dapet speed ya, disini dapet speed 5% dan 5% jadi 10%. Terus juga ada increase skill impact, ini bonus aja sih. Nah, untuk yang attack kayak gini ya, yang gue cari, beda-beda ya per karakter. Terus kalau misalkan di defense-nya atau protection-nya, kalian bisa cari increase defense atau increase max HP itu bebas. Terus juga reduce damage, mau reduce damage-nya itu action skill kah, ataupun reduce damage plus ultra itu bebas. Ataupun reduce normal attack juga bisa. Dan juga disini contohnya kayak gini ya. Nah, terus yang berikutnya ada Momo. Nah, ini Momo beda lagi kasusnya. Karena Momo dia bisa nge-counter, ini gue dapet yang bagus ya. Ini dia ada increase speed untuk attack-nya, terus juga ada increase skill impact 40% for normal attack. Nah, ini yang bagus. Kenapa ini bagus buat Momo? Soalnya dia bisa nge-counter ya, pada saat pake mirror-nya, dia bisa nge-counter. Jadi yang ini bakalan nambah damage dia. Karena ini kan pas dia counter, itu adalah normal attack. Dan disini 40% itu gede banget. Dan pastinya itu sakit banget sih. Terus disini untuk protection-nya, kalau kalian yang cari lagi buat defensive-nya, itu kalian bisa cari yang regen. Nah, ini regen karakter HP ya. Jadi kalau kalian kalah speed, ini bisa dicari nih. Memo, apa sih, EX skill ini. Terus berikutnya ada contohnya si Shoto. Nah, karena Shoto ini damager, dan gue rasa sih bakalan kalah speed ya. Nah, ini gue nyari increase power, terus juga ada increase skill impact untuk normal attack. Cuman ini gue kurang suka sih, normal attack. Harusnya sih action skill ya. Kalau normal attack-nya biasa aja sih. Nah, ini yang bagus itu adalah increase rate plus ultra 20%. Dan ini bagus banget. Jadi kalian bisa cari ini buat yang damager ya. Nih, plus ultra-nya langsung di increase 20%. Terus juga, ini contohnya si, siapa namanya? Si Neji Rai juga sama ya. Tuh, increase speed, increase character plus ultra 17%. Nah, itu. Kalau misalnya yang protection-nya, kayak tadi gue bilang, pokoknya, increase HP, ataupun reduce skill damage, action skill, eh, ya, skill damage yang plus ultra, ataupun action skill, ataupun yang normal attack-nya ya. Tuh, ini juga sama ya, gue bikin kayak gitu. Terus ada lagi, satu lagi yang kalian bisa pakai. Contohnya di Aizawa ini, defense-nya. Nah, ini contohnya ini, karakter HP is restored by 15% pada saat bikin damage. Jadi ini absorb HP ya. Jadi kalau pas saat dia mukul, dia bakal nge-heal. Itu kayak gitu ya. Kalau misalkan yang karakter HP restore tuh, kurang lebih semuanya kayak gitu. Pokoknya ada speed, yang versi attack-nya itu speed, increase plus ultra, increase damage. Itu bisa kalian cari. Tiga itu bisa kalian cari. Dan itu penting banget ya. Terus untuk yang protection-nya, yang kalian harus cari itu increase HP, ataupun increase defense. Terus juga reduce skill. Mau itu reduce skill dari action, mau dari itu plus ultra, itu bebas. Dan juga regen darah. Itu penting banget. Mau itu yang absorb darah, ataupun yang regen darah sekalipun. Nah, kali ini gue bakal ngomongin untuk SR karakter apaan aja yang kalian bisa pake. Disini gue bakal bagi 4 macem ya. Ada yang damager, ada yang support, terus juga ada yang tanker, dan juga ada yang buat debuffer. Debuffer support ya. Nah, yang paling pertama gue bakal ngebahas debuffer support dulu. Untuk debuffer support, yang paling pertama yang bagus itu adalah SR Aizawa yang warna hijau ini. Dan ini dia bagus banget. Dia bisa nge-cancel bug musuh, bisa nge-cancel skill musuh juga, bisa ngasih decrease speed juga ke musuh. Terus juga dia langsung bisa increase plus ultra pada saat awal, kalau misalkan ada UA High Student. Dan ini bagus banget nih, kalau kalian nggak punya si Aizawa yang UR ya. Ini wajib banget kalau kalian pengen Aizawa. Terus juga untuk support debuffer, satu lagi, ini adalah Mineta. Nah, kalau Mineta ini lebih ke decrease attack musuh. Dia disini untuk skillnya, decrease single power 15%, decrease speed character musuh 15%, decrease speed power lagi, eh decrease power lagi maksud gue 15%. Terus juga untuk ultimate-nya, decrease power lagi 15%. Ini banyak banget decrease power sih dia. Terus juga dia bisa increase plus ultra pada saat awal, kalau misalkan ada karakter female di team. Ini salah satunya lagi, buat support debuffer ya. Kalau yang tadi Aizawa buat nge-cancel buff atau nge-cancel skill. Kalau yang Mineta buat decrease attack musuh. Dan juga speed ya. Ini bagus banget sih. Dan terus disini untuk support yang healer. Nah, yang paling pertama support healer itu adalah si ini ya. Non Momo. Nah, Momo ini dia bagus banget kalau kalian nggak punya UR karakter healer yang lainnya. Buat VE tower ya. Ini dia bisa restore HP. Terus juga increase plus ultra buat allies. Ini bagus banget. Terus juga bisa kasih barrier ke satu ally. Dan juga di barrier-nya itu bakalan increase power juga. Ini bagus banget sih. Ini bagus banget. Dan untuk ultimate-nya ini bisa gue bilang lumayan ya. Dia bisa blinding. Jadi biar musuhnya mukul kita itu miss. Ini bagus banget sih. Kalian harus banget naikin ini juga. Dan terus untuk support-nya yang lain sebetulnya agak... Nggak ada sih disini. Yang bagus Momo doang sih. Satu lagi tuh yang ini. Yang CSR. Yang CW. Yang pake musik. Yang queer-nya itu musik. Gue lupa namanya siapa. Nah, itu bagus banget. Kalian bisa naikin itu sih. Itu 11-12 lah kayak ini. Si Momo. Dia bisa ngeheal. Bisa increase plus ultra juga. Ya, kalau yang Momo yang sampingnya... Agak... Gimana ya? Agak kurang. Cuman ini bisa sih. Kalian bisa nyari ini. Buat support. Karena dia bisa restore darah. Terus juga increase power ya. Disini tuh. Nah, iya nih. Disini bagus juga buat nation skill-nya nih. Regen darah ya. Ke allies. 10%. Ini kalau misalkan kalian... Kekurangan healer. Pake ini juga nggak apa-apa sih. Yang Momo yang tadi. Terus juga yang Uraraka yang ini. Bisa dipake juga. Terus juga yang lainnya. Untuk yang tanker ya sekarang. Nah, untuk tanker ini. Gue ngambil Kirishima yang ini. Ini Kirishima bisa didapetin secara gratis di shop. Di USJ shop. Kalian bisa cari nanti. Nah, ini dia. Dia bisa... Apa? Masih ability. Buat cover allies. Terus juga bisa reduce damage-nya. Terus juga di plus ultra-nya juga bisa ngasih reduce damage. Dan juga di action apa? Si auto skill atau pasifnya. Dia bisa ngasih reduce damage juga ke diri dia sendiri. Nah, ini bagus banget sih. Kalau kalian yang nggak punya Kirishima yang UR. Kalian bisa pake yang ini. Atau kalian bisa pake yang ini. Nah, ini Kirishima yang SR ini bisa dipake juga. Cuman dia nggak punya provoke ya. Tapi dia bagusnya bisa nge-reduce damage juga. Kelalize. Terus juga sama. Reduce damage ke diri dia sendiri. Dan juga bisa plus ultra. Plus ultra-nya dia decrease power opponent ya. Nggak terlalu wah banget sih. Ini aja sih action skill-nya sih yang agak lebih worth it sih. Ya, ini increase power karakter kurang sih. Ini lebih ke defender tanker. Cuman dia nggak bisa provoke ya. Nah, satu lagi untuk yang tanker. Ini Momo. Nah, Momo ini gratisan dari awakening mission. Nah, ini Momo ini bisa tanker kalian juga. Ngasih ability cover atau provoke lah. Contohnya kayak gitu. Terus juga bisa nge-reduce power musuh al-enemy maksudnya. Dan juga disini dia kalau misalkan pakai skill yang ini. Ability cover al-enemy. Dia bakalan nge-reduce damage-nya. 30%. Ini lumayan sih. Terus juga bisa increase power. Nah, ini increase power al-enemy 15% ya. Kalian bisa pakai ini juga sih. Untuk tankernya. Terus untuk yang versi damager. Nah, versi damager ini kalian bisa pakai ini. Bah bugo. Yang warna merah. Ini dapat di shop juga. Yang USJ. Nah, ini kenapa bagus banget menurut gue. Dia bisa increase power 20%. Pada saat HP-nya di atas 50% ya. Terus juga increase critical rate. Dan juga di action skill-nya. Jadi dia increase power 40%. Terus juga increase plus ultra 20%. Gauge. Dan juga dia bisa nge-blinding al-enemy. Cuman low ya chance-nya. Terus juga dia di plus ultra-nya bagus banget sih. Increase character power lagi 30%. Nah, ini bagus banget buat damager merah. Kalo kalian gak punya. Ataupun kalo kalian kekurangan damager ya ini. Bugo go yang ini. Terus juga satu lagi. Untuk yang momo gratisan dari event. Nah, kalo ini dia gak ada ini sih. Gak ada increase damage ya. Cuman dia mempercepat pakai ultimate-nya. Kalo kalian baca disini dia mempercepat ultimate-nya ya. Dia bisa increase plus ultra. Terus juga bisa increase plus ultra lagi di bawah. Pada saat HP-nya di bawah 30%. Terus juga dia bisa increase speed temen. Decrease speed musuh. Nah, ini bagus banget. Terus kalo misalkan dia nyerang musuh yang punya speed debuff. Dia bakalan increase plus ultra lagi. Makanya ini gue bilang bisa pakai ultimate lebih cepat sih karakter ini. Nah, itu dia. Cuman dari segi power kalah ya. Sama baku go yang ini tuh. Karena baku go yang ini increase power-nya gila-gilaan sih. Increase power kacau sih ini. Ada 3 ya buff increase power-nya dia. Jadi kenceng banget sih. Nah, ini untuk yang USJ. Kalian bisa cari disini ya. UA Hain. Terus kalian scroll ke bawah. Nah, ini dia. Tadi gue dapet disini ya. Terus untuk yang T-nya ini. Ini bisa sih. Buat damager juga. Dan dia punya speed buff ya pada saat awal. Tuh, increase power juga. Dan ini dia bagusnya bisa bikin normal attack-nya dua kali. Bisa increase plus ultra juga. Gauge 40%. Tuh, increase speed lagi. Dan juga untuk damage-nya dia berdasarkan speed. Ini bisa juga sih. Kalau kalian nyari yang speed damager ya. Atau apa? Nyari yang damager lah. Maksud gue single target. Kalian bisa pakai ini sih. Nah, terus yang selanjutnya gue lupa bilangin. Ini ada si Shoto yang ini nih. Ini buat damage bisa sih. Buat damage bisa. Karena dia increase power 20% dan juga critical rate 15% ya. Cuman untuk yang di bawahnya buff-nya agak kurang bagus ya. Reduce damage. Akhirnya mendingan naikin power sih. Kayak Bakugo yang tadi. Terus juga ini bagusnya dia increase character power 35%. Jadi itu bagus banget. Dan juga disini burning. Biasa sih kalau burning. Nah, ini yang bagus. Medium chance buat freezing. Cuman kalau freezing ini agak gimana ya. Kalau di TVE juga pasti pecah sih kalau misalkan dipukul. Karena kan nanti pasti kalau misalkan udah nggak pakai skill. Kita bakalan normal attack ya. Jadi agak kurang sih disitu. Dan ya, kayaknya gitu aja sih. Kalau yang lainnya masih biasa-biasa aja sih menurut gue. Ya, masih biasa-biasa aja sih. Ini juga biasa. Nggak ada yang terlalu istimewa banget. Apalagi Dabi. Dia harus kena burning dulu. Ini Dabi harus punya burning dulu ya. Di diri dia sendiri. Jadi gitu aja untuk sekarang. Dan nanti gue bakal nyobain untuk arena ya. Naikin arena. Biar lebih cepet. Karena gue penasaran banget sih. Ya, panjang banget. Tapi semoga jelas ya. Untuk guide kali ini. Jadi gitu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!